Halo everyone, jadi balik lagi dengan Kazuki jadi tadi nge-test sih ternyata awal inform cuma aku mau nyoba gimana kalau kita bikin marah mereka jadi, apa istilahnya? clueless lah, istilahnya kita gak tau apa-apa aja yang pamali dan tidak so, let's start Pamali Indonesian Law School jadi, ini tentang sesuatu yang tabu pamali itu adalah sesuatu hal yang tabu dan biasanya ditemukan di daerah yang berkultur yang masih kental kayak daerah Jawa, Kalimantan apalagi Jawa itu, aduh, pamalinya banyak banget aku lahir, kebetulan aku lahir di Balikbapan, di Kalimantan cuma aku punya daerah Jawa jadi, aku tau mana yang sopan, mana yang tidak gitu kan kayak, kalau orang Jawa bilang jangan nyerobot orang dewasa lagi bicara kalau ngobrol, satu kedua, dilarang melangkahi yang lebih tua ketiga, jangan setelah itu malam-malam yang keempat, anak gadis itu gak boleh duduk di depan pintu katanya susah duduk kelima kelima kalau tengah hari betuk-betuk terus atau pas maghrib itu anak kecil jangan ada di sana atau di rumah jadi harus mampu di rumah kayaknya itu deh yang aku, karena aku diterapin ya dari aku kecil pamali hal-hal yang pamali yang gak boleh lulus jadi, kita langsung mulai kelima kita istilahnya yang pertama ini kita coba untuk yang si lulus dulu yang kita gak tau sih pamalinya apa habis itu baru kita yang respect mereka aku udah tau apa-apa aja karena aku orang 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 Jawa dan masih kan sal aku paham apalagi kalau ngikut orang yang sudah kita play hantu yang pertama adalah kucah anak yang kedua ini namanya pocong aku benci aku benci lebih ketakut ya ketiga ini tuyul atau anak kecil tapi suka ngeri uang yang keempat adalah jadi gini yang keempat adalah kayak ini kelihatan organologi kalau yang ini kalau gak salah bukan hantu sebenarnya tapi kayak ilmu hitam yang apa penggunanya itu bisa awa tinggal aku gak tau nanti tapi kalau aku rilis aku berani main apakah karena ada ini aku gak tau ini pocong jadi kita menjawab yang pertama itu jadi rumah ini sudah dikenalkan jadi rumah ini sudah dikenalkan selama dua hari atau milik namanya disini dicintakan dengan Mbak Nenden Mbak Nenden ini udah muda kemudian 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 ya adiknya yang bernama jahat itu disuruh bersih rumah karena rumahnya mau dibuong mau ngomong soal Jawa karena ini lokasinya di Jawa biasanya kalau di Jawa itu percaya pada penanggalan penanggalan jadi mereka punya penanggalan berdasarkan tahun hijriah ada lima hari dalam penanggalan kalender Jawa yang pertama lagi Pahig Pohon Wagel dan Keliwon orang Jawa kebanyakan menganggap teramat Keliwon hari-hari di mana tanggal itu adalah Keliwon terutama Kamis Keliwon atau Jumat Keliwon jadi kayak malam Jumat Keliwon gitu kan itu itu teramat biasanya orang-orang Jawa itu nyucu-nyucu benda pusaka mereka gitu aku gak paham sih kenapa Keliwon itu dianggap teramat aku belum suka tanya tapi kalau kalau ini padahal Keliwon itu angkanya gak gitu-gitu gede banget waktu itu setiap setiap hari pasaran Jawa itu ada angkanya ada tujuh sebenarnya cuman aku gak hafal jadi ya aku tahu itu kalau gak salah pahing itu 9 kalau wagi itu 4 cuman kalau Keliwon 5 apapun yang 5 aku lupa aku gak tau kenapa keramat mungkin nanti aku bakal tanya ke orang-orang aku kenapa Keliwon untuk keramat karena kan kebetulan ya punya darah hasil di Jawa itu mereka Bismillah malam ke-3 malam ke-3 kamis eh kamis wawah kok siapa kamis sih harusnya kamis halo Jack gimana kamu back-back saja kan eh kak ini semua makin aneh kak aneh bagaimana maksudnya saya juga bingung bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri kak saya ingin pergi saja disini tapi ah jangan lupa Jack urusan kamu belum selesai disana iya sih benar kata kamu tapi yaudah yaudah selesai kan lupa saja sendiri samu tapi jangan pergi sekarang iya 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 baiklah kamu masih bisa Jack makasih hari kak nanti kita bercerai lagi ya baiklah saya harus segera masuk dan membareskan semuanya yaudah kita pertama nyalain dulu semuanya langsung haaah apunya sudah nyala terlalu haaah apunya sudah nyala terlalu haaah ini dilihat ya lihat benar-benar Gak ada foto lain kan Soalnya tadi ada foto-foto disitu Gak tau ya Perkebunan ayah Gak tau ya Ini apalagi sih Nah sebenarnya ini Jadi setiap kamis malam Pergi ke kamar nenden Bakal berikmat Dekatnya K.A.Raja Terus Bakal busuk kopi hitam Di pohon naga yang depan yang ada ayunan Terus Bersihkan kamarnya terus Akan gua wangian melatih gitu Cuma kan Ini karena masih belum full ya Jadi aku tidak Tidak mengharapkan adanya Gitu Ini tidak bisa dibuka Apatah keluarga kami Rasanya Sudah begitu lama ya Wah sudah sangat laru ternyata Sebelumnya K.A.Raja Pergi ke vehicles Tidak NC saya kayak jarak pada dia beda loh cahayanya gak biru aku nanti sendiri aku cuma terdiskutih aku cuma terdiskutih Terima kasih. 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 Mbak, aku tujuan melihat diari mbak. Mbak, tolong mbak. Mbak, tolonglah. Mbak, tolonglah. Mbak, tolonglah. Kita undang, kita undang, ini lagunya. Tentang, untuk membuka, untuk membuka. Tentang, untuk membuka, untuk membuka ini adalah diari sang ibu. Nah, sebenarnya tugas. Duri sih, aku gak tau yang meninggal apa gimana Pasang dupa, kita bersihkan Kita bacain Yasin Terus tuh yang sopan Ya, dia di belakangku Teman-teman sekalian Menyidihkan Nah, ini dia kehilangan anak, jadi dia kayak Sari kita unlock ya Memangnya Monika bisa menggantikan anaknya Sesuatu menggeram Oke, let's end this Sip Monika nya sudah tidak ada Alias sudah hilang Let's go to the Sebenarnya kamar depan tadi Kebuka gak sih? Amin Lagunya lo lebay Untuk Orang yang sudah mati Tidak Tidak, waktu kecil aku masih ada di nyanyi Tidak 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 Tidak